Mengaku menyesal lakukan aksi berbikini, Dinar Candi, bukan aku doang yang malu, orang tuaku juga. Seusai ditetapkan jadi tersangka kasus pornografi karena nekat berbikini di pinggir jalan, selebriti Dinar Candi akhirnya buka suara. Dinar Candi mengaku aksi tersebut merupakan bentuk ekspresi kekesalannya terhadap perpanjangan PPKM. Setelah kasus ini bergulir, Dinar Candi menyadari bahwa yang terkena imbas tak hanya dirinya, tapi juga orang tuanya. Dikutip dari Warta Kota Live, Sabtu, 21.8, Dinar saat ditemui awak media mengatakan dirinya merasa stres saat aksi nekat tersebut dilakukan. Dinar mengatakan aksi berbikini tersebut adalah bentuk ekspresi dalam menolak kebijakan pemerintah terkait perpanjangan PPKM. Ia menjelaskan, kala itu dirinya tak sanggup dengan keadaan yang dihadapi. Pasalnya, PPKM membuat dirinya kehilangan sejumlah job untuk menjadi disjoki, DJ. Biasanya, dari pekerjaan tersebut Dinar bisa langsung mendapatkan uang. Aku kemarin itu stres, sekarang ia menyesal, kata Dinar Candi di kawasan Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 20 Agustus tahun 2021. Stres karena merasa nggak sanggup lagi menghadapi masalah. Dulu cari uang dari main DJ itu cepat, sejam manggung ia dapat uang. Lanjutnya. Kini akibat dari aksinya, Dinar ditetapkan jadi tersangka kasus pornografi. Dinar merasa beruntung lantaran dalam kasus ini ia tak ditahan dan hanya dikenai wajib lapor. Tak hanya itu, Dinar juga menyadari bahwa akibat aksinya, keluarganya terutama orang tuanya ikut menanggung malu. Ia pun kini berharap dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ternyata yang aku lakukan itu dampaknya besar. Bukan aku doang yang malu, tetapi orang tua dan keluarga ku juga malu. Aku menyesal, kata Dinar Candi. Aku berharap bisa lebih baik lagi, ujar Dinar Candi.